Intro Halo otoman semua, hari ini kita mau bahas tentang ban Michelin yang kemarin otoban ditunjuk sebagai authorized dealer untuk penjualan ban Michelin di Indonesia. Nah ban Michelin ini bukan ban merk baru, ini ban Eropa yang memang menjadi ban 5 besar dunia, brandnya juga udah terkenal dari Eropa. Ban ini sekarang diproduksi di Eropa dan di Thailand. Nah kita ditunjuk sebagai authorized dealer untuk menjual di seluruh cabang otoban di Indonesia. Nah yuk kita lihat sedikit apa sih tentang ban Michelin. Kalian lihat ini buku dari Michelin ya, panduan produk ban Michelin. Nah Michelin di seluruh dunia. Kita bisa lihat Michelin itu memproduksi ban 180 juta unit, setiap tahunnya banyak banget tomen. Ini terhitung pabrik yang bisa dibilang pabrik besar di dunia. Dia punya 68 pabrik di 17 negara, dan dia sudah menjual ban Michelin di 170 negara. Nah produksi ban Michelin terkemuka di dunia dengan teknologi terdepan, lebih dari 125 tahun. Ban Michelin ini didirikan oleh Andre Michelin dan Edward Michelin di tahun 1889. Gila. Ini di bawah tahun 1900. Jadi jaman mobilnya ada, ini ban nggak ada. Ini bukan ban merk baru, ini bener-bener ban yang memang sudah punya kualitas cukup baik. Nah kalau Otomen tahu, maskotnya Michelin yang lucu ini, di Bendum. Dia lagi pegang ban Michelin. Ya ini Michelin sendiri bukan produksi ban 4 roda aja ya, dia juga ban motor yang memang dipakai di MotoGP, dan kalau pengguna 2 roda juga tahu. Dan dia juga memproduksi ban TBR, ban truck, dan ban-ban utilitas yang lain. Nah kita sekarang mau bahas, ban-ban pattern Michelin yang dijual di Otoban. Yuk sama-sama kita lihat. Ban yang paling umum, yaitu yang paling banyak ukurannya akan dipakai untuk OEM, itu adalah pattern Energy XM2. Ini adalah ban kategori, bisa dibilang ban Eco-nya Michelin, tapi kalau kamu lihat, dia punya pattern XM2 ini adalah asimetrik. Jadi jarang banget pabrikan ban, terutama pabrikan lokal, yang punya ban asimetrik untuk ban-ban replacement OE. Kayak contoh sekarang yang di depan kita adalah 185-65-15. Ini adalah ban-ban OEM untuk mobil seperti Honda Freed, Suzuki R3, dan beberapa mobil-mobil lain yang umumnya beredar di jalanan. Ban ini punya konstruksi PCR, dan pattern-nya asimetris. Jadi inside, outside. Otomatis Michelin mengedepankan performa dan kenyamanan, yang pasti nggak berisik ini ban. Dibandingkan dengan ban-ban OEM replacement atau merek-merek lokal yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari segi sidewall-nya, keren banget. Ya, menandakan ban ini ban Eco ya, ada tulisan Green juga, brand Michelin ini juga besar. Lagi-lagi ada CB Bandum, penunjuk ukurannya 185-65-R15. Load index-nya 88, speed rating-nya H, ini cukup banget untuk pemakaian mobil-mobil seperti sekelas Freed dan R3, dan mobil-mobil lain untuk pada umumnya. Sidewall-nya cukup menarik, tidak terlalu banyak tulisan, supaya nggak terlihat norah. Tahun produksinya juga tertera jelas. Dan satu lagi yang pasti, dari kembangnya yang teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Kalau ban asimetris, kembangnya pasti akan secara nggak langsung lebih halus, karena ini mengedepankan performa dan kenyamanan pastinya. Jadi secara tampilan, pasti lebih keren ban directional, tapi asimetris enak banget kalau kalian pakai. Nah, untuk ban 185-65-15 dan Michelin XM2 ini, kamu bisa temukan di otoban. Kamu bisa dapatkan dengan harga Rp 1.152.000, di Tokopedia-nya Otoban. Nanti kalau kamu butuh ukuran lain, XM2 ini kamu bisa dapatkan di otoban, dengan ukuran lain dari 14 sampai ring 16. Nah, kamu bisa dapatkan juga di toko otoban kita, atau di marketplace kita paling dekat. Oke, nah, pattern selanjutnya adalah Primacy 4. Ini ukuran 215-55-17, 94V. Speed rating-nya V, otoman. Jadi, ini bisa more than 240 km per jam. Nah, ukuran yang sekarang di depan kita ini adalah 215-55-17. ukuran ini OEM, mobilnya banyak banget ya, Honda HR-V, Toyota Camry, Innova Reborn, yang terbaru, yang tipe V ke atas. Jadi, ukuran ini banyak sekali digunakan untuk mobil-mobil yang beredar di Indonesia. Kembangnya Primacy 4, sama-sama Michelin masih menggunakan pattern asimetrik. Ini ada, ini bagian inside, dan di sini bagian outside. Jadi, kita pasangnya inside-outside ya, jadi pelek nanti akan berada di posisi sebelah sini. Pattern-nya terdiri dari 5 rib, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bannya bagus sekali untuk OEM, karena ada rim protector-nya. Jadi, untuk pengganti replacement OEM kamu, sangat-sangat bagus, aman, dan nyaman. Pattern-nya juga halus, pastinya ini nggak berisik juga, karena Primacy pasti menunjukkan kenyamanan, dan lebih ke arah noise level rendah ya. Di Satwala sendiri, nggak terlalu banyak tulisan. Elegen banget Michelin bikinnya. Primacy 4, Michelin, logo Bibendum lagi. Cukup jelas semuanya, tahun produksi, dan lain-lain. Nah, Primacy 4 ini, di brosurnya, dia punya satu kelebihan, pengereman di jalan basah yang menghubungkan. Jadi, kita tahu di Indonesia, dua musim, basah, hujan, dan panas, ban ini punya salah satu performance yang bagus. Dan kedua, kemauan orang Indonesia, nyaman nggak berisik. Primacy 4 ini banyak desize-size untuk mobil-mobil, sekelas sedan, dan MPV ya. Jadi, kamu yang nggak ganti velg, ataupun kamu yang sudah upgrade velg-nya, tapi pengen tetap mengedepankan kenyamanan, Primacy 4 ini cocok untuk kamu. Pilihan kamu untuk pakai ban, ban yang nyaman dan berkualitas. Nah, kalau 215 5517 sendiri, nanti kita bisa dapatkan di Otoban. Primacy 4 ini, kita bisa dapatkan dengan ukuran 215 5517, dengan mobil-mobil yang kita sebutkan tadi, di harga Rp 1.544.000, di toko Otoban. Nanti kamu bisa lihat ukuran-ukuran Primacy 4 lain. Oke, kalau ban yang satu ini, kembangnya lebih lama, Primacy 3. Tapi, ada yang unik dari ban ini, ini adalah ban Run Flat Tyres, atau bisa kita bilang, ban ini punya satu kelebihan, tidak bisa kempes. Nah, kalau di Michelin sendiri, mereka menunjukkan ban Primacy RFT ini dengan kode lain. Mereka kodenya adalah ZP, yang artinya adalah Zero Appraiser. Jadi, tanpa ada tekanan angin, ban ini bisa digunakan untuk berjalan dalam waktu kecepatan tertentu, dan dalam waktu tertentu. Nah, ukuran yang kita tunjukkan ini sekarang adalah 245 50 R18. Ini untuk mobil BMW seri 5, dan beberapa BMW tipe lain yang punya ukuran 245 50 R18. Karena ban ini dipergunakan untuk OEM, maka ban ini sendiri juga mengedepankan kenyamanan. Nah, jadi, seperti biasa, ini sidewall-nya, tahun produksi, logo Bibendum. Nah, ini kode ZP-nya yang tadi kita cerita ya, ini kembangnya Primacy 3, ZP, Zero Appraiser. Kalau mungkin di brand lain, mereka menyebutnya RFT, tapi di Michelin mereka menyebutnya ZP, Zero Appraiser. Ini juga ada green-nya, dan ini kembangnya. Keren banget, otoman. Dan ini pasti kembangnya sangat-sangat nyaman, karena diperuntukkan juga, untuk mobil-mobil Eropa. Nah, kalau made-in-nya kita bisa lihat nih, di sini, made-in Itali. Keren banget, otoman. Jadi, kalau kamu pengguna BMW seri 5, atau BMW lain, dan mungkin juga pengguna mobil yang menggunakan 245 50 R18, bisa ganti di otoman. ini adalah salah satu pattern yang sangat diminati di pasaran, Pilot Sport 4. Pattern ini untuk ban ultra high performance dari Michelin, yang punya kembang sangat menarik, sidewall sangat menarik, dan banyak di ukuran-ukuran untuk modifikasi juga. Nah, cuman kali ini, kita bawa kembang terbaru dari Michelin, yaitu Pilot Sport 5, otoman. Nah, Pilot Sport 5 ini benar-benar baru di launching oleh Michelin di tahun 2022, punya kembang juga asimetrik, keren banget. Pilot Sport 5, di sini juga ada brand-nya, keren banget. Ini 5 rib, asimetris pattern, inside-outside. Setiap pattern yang dikembangkan oleh Michelin ini, benar-benar berbeda ya, di Pilot Sport 5 ya. Di sini dia ada grafirmnya lagi, tapi di sini nggak ada, di sini dia ada brand, dan ini pasti punya fungsi otoman. Nanti kita tanya ya sama Michelin, kenapa bisa ada ini. Ini unik sekali loh, di brand-brand lain tadi juga nggak ada. Yuk kita lihat sidewall-nya. PS5 ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Pilot Sport 4. Ada beberapa konsumen yang bilang PS4 agak sedikit berisik. Nah, PS5 ini banyak mengedepankan tentang noise level, daripada performance aja. Jadi performance-nya PS4 ditambah dengan noise level terbaik dari Michelin, PS5 keren banget. Sidewall-nya sendiri, di sini Michelin, ada flag-nya, panjang, hitam, dan ini bahannya bukan kayak karet biasa ya otoman. Ini kayak sweat, kalau kamu bisa lihat. Nah, warna di sini dan di sini, ini berbeda. Dan ini kalau kamu pegang, ini kayak bahan sweat, jok mobil. Jadi Michelin-nya ini sebenarnya kayak seperti ditempel, tapi ini bukan ditempel otoman. Ini benar-benar dari mold-nya, keren banget ini ban. Michelin bikin PS5 ini benar-benar keren. Nah, ukuran yang sekarang di depan kita ini adalah 245-40 R19, load index-nya 98, dan speed rating-nya Y. 245-40 R19 di otoban, kamu bisa dapatkan di harga 3.795.000, di seluruh cabang otoban. 245-40 R19. Nah, biasanya 245-40 R19, belakangnya 275-35 R19. Tapi kalau mobil-mobil seperti mungkin New Camry, 245-40 R19, atau mungkin mobil-mobil lain yang sedang upgrade dari ring kecil ke R19, memakai ukuran ini, kamu bisa pertimbangkan ban Michelin sebagai pilihan kamu. Michelin Primacy SUV. Nah, ban ini sendiri adalah ban yang ditunjukkan untuk mobil-mobil SUV. Kalau kita lihat di brosurnya, Michelin SUV ini punya kompon karet namanya Flex Max 2.0 dan desain Threat Side Stability Grip. Untuk ban ini, mereka pasti mengedepankan kenyamanan karena mobilnya SUV, mobilnya tinggi. Tapi mereka pasti memberikan satu performance yang baik karena mobil SUV biasanya tidak stabil sedan. Di sini ditulis jarak pengharaman lebih pendek, daya cengkram 10% lebih baik di jalan basah, berkendara yang mulus dan nyaman. Primacy SUV ini, sepertinya Michelin mengembangkan teknologi terbaiknya untuk sidewall. Sehingga ban ini bisa dibilang ban yang sangat empuk dipakai. Kalau di depan kita, Primacy SUV ini berukuran 285-60 R18 yang biasanya digunakan oleh mobil sekelas Pajero Sport Fortuner atau OEM-nya Land Cruiser TX200. Nah, Michelin Primacy SUV ini bukan pattern asimetris, bukan pattern direksional, tapi ini indireksional. Jadi ini bisa dibolak-balik otoman. Michelin benar-benar memberikan satu solusi kalau untuk pengguna SUV mereka bisa taruh di depan, di belakang dan bisa diputar-putar nanti bannya. Nah, Primacy SUV ini kalau kalian lihat di sini punya satu emblem Michelin total performance, sidewall, pattern-nya, ya benar-benar ban SUV sih. Tapi, dengan kondisi unidireksional bisa bolak-balik, Michelin menciptakan satu pattern dan satu teknologi sidewall yang sangat baik supaya ban ini tetap empuk, nggak berisik dan sangat nyaman untuk digunakan di SUV. keren banget otoman. Nah, kalau harga sendiri untuk 285-6018, nggak mahal. Kalau untuk hitungan ban Eropa, di harga 3,4 juta aja. Jadi, untuk kamu pengguna Pajero Sport, Fortuner, yang pengen lebih lebar ban-nya dari 265-6018, ataupun dari VX200 yang mau ganti OEM-nya dari merek sebelumnya ke merek Michelin, kamu bisa dapatkan di otoban dengan harga segini. Oke, yang terakhir, pasti mungkin otoman udah nggak asing dengan brand-nya BF Goodrich. Buat otoman tahu, BF Goodrich itu adalah brand kepunyaan Michelin. Nah, makanya di sini logo Michelin ya, otoman ya. Jadi, BF Goodrich adalah brand kepunyaan Michelin. Nah, di Indonesia dan di negara-negara lain, terutama yang untuk pengguna SUV, brand ini sangat terkenal. Apalagi dengan kondisi, apalagi dengan pattern yang dia, ATKO2. T-Rain All T-Rain, KO2. AT2. Nah, yang sekarang depan kita adalah LT27565R18. LT sendiri itu adalah kepanjangan dari light truck yang berarti ban ini punya konstruksi yang cukup baik untuk menampung sebuah beban. Nah, kalau kita lihat, 27565R18 atau BF Goodrich AT, apa sih yang paling keren dari BF Goodrich? Pastinya adalah tulisan putihnya. Ini adalah tulisan putih yang paling sulit untuk dikalahkan dari brand-brand lain juga. Nah, makanya kalau orang mau beli BFG itu adalah orang fanatik, benar-benar. Emang ini ban keren. Dan tulisan putihnya itu susah digantikan dengan tulisan lain. Nah, jadi ini bukan karena biru ya, atau main nanti setelah dipasang, dikasih air, disikat sedikit, ini akan berubah menjadi putih. Nah, BFG ini sekarang 27565R18 yang ada di depan kita punya kembang seperti ini. Kalau dilihat kembang ini keren, agak sedikit berisik pastinya, tapi cukup oke untuk ban AT pada umumnya. Dan yang pasti kalau orang sudah bicara BFG, yang penting adalah kerennya. Dan apalagi mereka punya telis putih yang selalu mereka tonggalkan. Atau membuat tampilan mobil mereka jauh lebih keren lagi. Nah, BFG, TATKO2 ini kamu bisa dapatkan di otoban 27565R18 ini sendiri. Ini bisa pakai buat mobil apa saja sih? Omoto, 27565R18 ini bisa untuk Pajaro Sport, bisa untuk Fortuner, bisa untuk double cabin, dan mobil-mobil lain yang sudah punya ring 18. Kalau aslinya 26565R18 ke 27565R18 bisa enggak? Bisa. Masih bisa masuk. Oke, jadi kalau bahas sidewall-nya sendiri yang pasti paling menarik adalah di tulisan All Terrain TA dan BFG yang punya putih. Ini ada kembangnya KO2 tapi dia enggak tulisan putih. Di sini juga ada beberapa tulisan made in-nya. Yang ini adalah produksi dari USA artinya ban dari Amerika yang dibawa ke Indonesia nah keren banget ya. Ban dari Amerika loh. Mobilnya dari Indonesia ban dari Amerika. Nah, terus di sini juga kode produksi di sini ada load range-nya ukurannya dan ini ada satu tanda budget champion yang ditaruh di dalam sini. Budget champion sendiri adalah salah satu Desert Racing Season atau kita bisa lihat di Google untuk kejuaraan di Desert yang memang mobilnya itu diciptakan untuk benar-benar dalam kondisi yang bisa dibilang memerlukan pertahanan dan performance yang sangat baik. Nah, Black Booties ini adalah ban untuk kejualan tersebut. Nah, kalau dari Satwall dia punya satu pattern lagi di Satwall ini. Ini keren banget. Jadi, kalau ditaruhin sama velg yang mungkin dia sudah inch up atau mungkin velg tertentu dia akan membuat velg itu menjadi lebih keren. Kalau dari pattern oke lah ya. Ban ini punya Satwall yang sangat kotak dan juga menempat keren banget. Ban ini kamu bisa dapatkan di Otoban dengan ukuran-ukuran lainnya tapi kalau di 7,5,6,6,6 itu di harga Rp 5.900.000an aja. Nah, kamu bisa dapatkan di seluruh cabang Otoban dan bisa kamu dapatkan di beberapa marketplace Otoban seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan beberapa marketplace lain. Oke Otoban, untuk pembahasan Ban Michelin yang kami buat dari Otoban sementara itu dan kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya.